Hai bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya balik lagi di channelnya tutorial milenial sesuai dengan judul di video ya Jadi kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya untuk memainkan hero made Cyclops di game mobile Legends ya Oke kita lihat dulu ya skill-skill Cyclops ya untuk yang pertama disini ada pasif dari Cyclops ya kita buka dulu nah disini dijelaskan bahwa pasif Cyclops ini akan mengeluarkan skill dan mengenai lawan dan kemudian semua cooldown skillnya akan dikurangi ya Nah skill cooldown akan dikurangi sebanyak 0,5 detik nah kemudian ini yang kedua ya skill-skill yang pertamanya maksudnya ya Cyclops akan mengeluarkan dua shockwave dari stardust ke stardust ya ke depan kemudian setiap shockwave nya akan memberikan 245 magic damage ya kepada lawan oke seperti apa skill pertamanya nah seperti itu ya kemudian ini untuk skill keduanya Cyclops akan menciptakan starlight spare ya yang berputar mengelilingi tubuh si Cyclops kemudian spare tersebut akan diserang atau dilemparkan kepada lawan yang berada di sekitarnya ya atau di dekatnya kemudian untuk skill tiganya Cyclops akan menciptakan Gigantic Magic Spear untuk mengejar lawannya ya jadi eh dengan skill tiganya Cyclops dapat memberikan efek stun ya kepada lawan atau efek imovil ya yang menyebabkan si musuh atau hero musuh tidak bisa bergerak ya atau stun ya dan itu damage nya juga lumayan besar eh oke itu untuk skill-skill nya ya kita langsung saja gunakan Cyclops untuk bermain di mode PS AI aja ya kita pilih yang klasik yang normal oke saya skip dulu ya sampai kita mendapatkan tim oke saya sekarang sudah ada timnya disini saya menggunakan skin Cyclops Exorcist ya kemudian untuk battle spill nya saya seringnya pakai plamsuit ya disini karena akan memberikan damage yang cukup besar kepada musuh dan juga bisa menyebabkan efek stun ya atau tidak bisa bergerak atau teman-teman juga bisa menggunakan clicker ya kemudian untuk build nya ini saya menggunakan yang direkomendasikan dari game-nya sendiri dan memang terkadang suka saya rubah-rubah ya sesuai dengan kebutuhan oke untuk disini saya skip dulu ya sampai game-nya dimulai oke disini saya bermain dengan hero Leslie ya kemudian Sun, Wanwan dan Alucard dan untuk lawannya ada Alice, Rafaela, kemudian Alucard, Minotaur dan Bruno ya nah disini yang pertama kali saya unlock adalah skill pertamanya terlebih dahulu ya kemudian untuk build nya saya beli item sepatunya dulu ya itemnya untuk sepatunya saya gunakan Demonsus untuk mempercepat pertambahan mana ya untuk pertambahan mana ya untuk mempercepat regen mana nya oke kita cari musuh yang sekarat ya biar kita dapat MPP nah meskipun hanya di mode I oke sudah kena siang sekali nah ini untuk skill keduanya seperti ini ya jadi tubuh Cyclops ini akan mengeluarkan seperti mana gitu ya dan nanti bola-bola tersebut akan diarahkan ke musuhnya ya yang ada di dekatnya nah seperti ini nah ini jadi skill keduanya juga menambah kepi dia bagi Cyclops nah dan danannya juga cukup besar oke kita jumpa oke kita jumpa akan saya lanjutkan nanti untuk tutorialnya ya oke nah ini sudah ini sudah keluar skill ketiganya ya maaf nah ini skill ketiganya ya seperti ini ya oke mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya beritahukan mengenai tutorial cara bermain Cyclops ya jadi dengan Cyclops ini kita bisa menahan atau mengejar lawan menggunakan skill 3 nya ya yang dapat memberikan efek stun kemudian untuk skill 2 nya dapat menambah speed ya dan damage nah seperti ini nah oke cukup sekian saja jika teman-teman menyukai video ini tolong bantu kami agar bisa terus berkarya dan terus berkembang lagi dengan cara mengetuk tombol subscribe yang berada di bagian bawah video dan jangan lupa juga untuk like, komen, bagikan video di teman-teman kiri kiri terimakasai kiri 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 selamat menikmati